Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kawan-kawan semua baik-baik saja kah Alhamdulillah ya baik-baik saja ya bos waduh ini kemarin ada yang komentar ya bos minta tolong dong untuk review senapan pocap kayu full CNC pocap kayu full CNC minta tolong di review bos waduh oke ya ini hari ini akan saya review pocap efek kron atau pocap kayu yang full CNC itu chambernya yang CNC ya untuk popolnya itu belum bisa kita CNCkan karena apa? karena lekukan-lekukannya itu cuantik sekali kawan lekukan-lekukannya itu kita buat seindah mungkin supaya nyaman ketika dipegang nyaman ketika dipajang gitu jadi buat pajangan juga enak buat perburu juga dipegang enak oke ya bos kita langsung pindah lokasi untuk review ya oke ya bos ini dia F-Ecron full CNC jadi ini pocap kayu yang full CNC ini saya review ya dan ini sudah dipesan ya Alhamdulillah ya udah ada udah dipesan sama siapa saya lupa tadi namanya belum saya ambil tapi udah ada video tes akurasinya jadi sekalian saya review pocap kayu full CNC jadi pocap kayu full CNC ini seperti namanya pocap kayu atau dan aduh malah jatuh seperti namanya pocap kayu ini memiliki popor kayu popornya pakai kayu mahoni ini dikli apa di finishing coklat ya dan ini sudah menggunakan setelan pipi ini kebetulan yang dipesan ini yang popornya Tom Hall dan ini sudah ada setelan powernya di belakang ini pakai stainless ya tutup velvennya juga pakai stainless jadi anti karat pencer kokangnya di samping kiri kawan ini juga sudah ada triggernya trigger mat safety triggernya juga sudah ada di dimananya oh di atas sini di atasnya trigger ini cuman reelnya ini kebetulan pakai reel pekat ini ada juga sih yang pakai reel 13 jadi ini anda bisa memilih mau pakai yang reel pekat ini atau pakai yang reel 13 ini agak unik ininya karena ini chambernya chamber full CNC ini dudukan apa dudukan single shootnya ini agak beda dengan single shoot yang marauder yang model marauder ya tapi intinya sama apa magazinya sama cuman kalau yang full CNC ini ini magazinya pakai yang CNC juga agak besar itu agak besar daripada yang biasanya bukan besar ya tapi tebel agak tebel dari yang biasanya dan ini kebetulan sudah digrafir safaris ini berlininya tabungnya soalnya ini permintaan pembeli tapi ini kita kita belum bisa menggrafir apa namanya secara masal alias kalau ada personal yang minta digrafir kita belum bisa memenuhinya ya ini dari pabriknya langsung yang grafir ya jadi kalau ada teman-teman yang mau minta grafir kita belum bisa melayani karena harus indent agak lama karena kita juga belum punya mesin grafirnya juga oke dan ini pakai Mini Cooper ya Mini Cooper 1,5 TSM dan ya ini yang hebatnya ini ini nya apa namanya larasnya ya larasnya ini benar-benar josh sekali josh gandosh marco josh 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 seperti Rinjani sama seperti Arjuna dan safari pretor safari pakai laras lokal tapi kualitasnya sudah terjamin karena kita apa namanya jarang sekali menerima komplain ngacak ya kalau yang pakai laras lokal ini kalau yang sering ngacak itu paling marauder mouser terus efek crown yang biasa yang manual itu kadang ada ngacak ada ngacaknya cuman kalau sampai ke pelanggan kita nggak nggak sampai ngirim ya jadi kalau umpamanya umpamanya ada yang pesan marauder gitu ya ada pesan marauder terus kita tes ternyata ngacak ya kita minta sama pelanggan untuk milih lagi untuk cari senapan lagi karena kan banyak pilihannya karena soalnya kadang kalau di CPS Odor itu kan ada pelanggan beli terus saya minta yang ini bos yang popornya tombol warnanya hitam sempernya hitam gitu ternyata dites ngacak semuanya marauder ngacak gitu terus setelah ngacak kalau dites ngacak pelanggan tersebut dihubungi lagi untuk memilih unit yang lainnya dihubungi lagi yang lain sampai menemukan unit yang bagus karena kadang kalau apa namanya kalau ada ada masalah di laras itu entah itu ngacak ataupun apa kalau minisnya terbentur itu tidak tidak 100% dari larasnya kita perbaiki kita perbaiki kita nah biasanya sih kalau yang dari larasnya ini kelihatan ya kalau ngacaknya itu dari laras kelihatan dan kita ganti larasnya kita diganti sama pabriknya dan ya ini dia harganya ini 4.500.000 tapi untuk promo di CPS Odor ini karena ini tinggal tiga unit kita jual dengan harga 3.700.000 sudah sama tas, peredam, magazin, gandungan peluru, peluk tes, STKS, tali sandang tali sandang ini pakai yang tali sandang jerat ya yang kulit sintetis itu ya bos harganya ya bos sudah mantar jimwa, jos gandos, marco jos kocos jos oke kita lihat tes akurasinya itu pesanan bapak siapa lupa saya tadi nanti langsung aja dilihat tersalah tersalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di CPS Odor kali ini saya akan tes akurasi senapan bocap FF pesanan bocap FF Bursia ini ya bos pesanan dari bos Urshia di Kecamatan Pamulang Kabupaten Tanggerang Selatan oke ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules ya bos oke nggak usah lama-lama kita buatkan satu lupan dulu sana nah sini kosong tepat sekali ya pak bos di Radical Telescope dan untuk perdamnya ini juga udah kepasang ya pak bos oke pelung satu lubang dua peluru kita tambahin lagi oke tetap pelung satu lubang berapa lagi? tiga atau empat kayaknya simpat kita tambahin lagi oke tetap pelung gak kemana-kemana untuk akurasinya oke sekali ya pak bos ini akurasi tembaknya oke ini tinggal uji skill si penembaknya ya pak bos dan untuk senapannya ternyata akan lurus tes akurasinya dan perangannya pak bos nah ini mantap sekali ini ya pak bos warnanya juga oke sekali dan untuk setelan powernya ini juga masih oke lah kalau mau tambah power lagi masih bisa ini untuk cancel kongkanya ini udah terpasang ini larasnya menggunakan laras baja panjangnya kurang lebihnya 65 cm alur 12 OD 13 dan disana perdamnya juga udah kepasang untuk manunya ada di bawah sini ya pak bos kenapa taruh di bawah karena suatu saat kalau masang regul bisa di di apa bisa ada mano dua untuk regul dan untuk itunya oke untuk popornya ini menggunakan kayu sona kayaknya ya pak bos terus nah ini ada setelan pipinya juga ada safety triggernya juga ya pak bos disini kalau ke belakang ini harusnya nggak bisa nah nggak bisa beneran kan pak bos nggak bisa jedar kalau ke depan ini siap jedar nah oke suaranya senyap sekali ini tarikannya rapi sekali dan untuk tempat pengisiannya ini ada di sebelah kanan senapan ini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal colok oke ini tinggal setting magazine terus siap kirim ke tanggerang selatan oke oke kawan itu dia ya tes akurasinya mantap sekali kan itu di jarak 20 meter ya kawan ya jadi kawan-kawan kalau di GPS outdoor ini kita selalu mengetes akurasinya karena mengecek kondisinya mengecek juga kondisi senapannya karena kalau tidak dites sebelum dikirim itu kita tidak berani kirim karena kita tes dulu kondisinya baik-baik saja setelah disimpan kondisinya baik-baik saja oke raya kirim kirim jadi kita selalu mengedebankan kualitas terutama akurasinya ya karena kalau akurasinya ngacak sampai sana ngacak itu berarti mungkin ada kemasukan debu atau kemasukan kotoran atau mungkin ngacak terus-terusan kembalikan saja nanti kita tukar dengan yang lebih bagus karena memang mungkin di perjalanan banyak gendala yang mungkin dipanting-panting akhirnya bengkok kadang juga ada yang pernah yang mengalami seperti itu tapi ya kawan untuk ini larasnya ini sudah apa namanya pakai luh ini ukurannya sebenarnya 65 ya tapi ini 60 cm karena kalau ngitungnya dari sini ke sini 60 cm kalau dari dalam ini kemasukan 5 cm jadi 65 cm tabungnya ini tabung jenong ya kawan ya tabung jenong 500 cc 500 cc itu cuman aman di 2500 ya kawan ya jangan dilebihkan jangan dikurangkan jadi kita masih banyak sekali mendapatkan komplain kalau senapanya itu bocor kenapa bocor karena di nolkan nah ini yang perlu saya sampaikan berkali-kali ya jangan di nolkan ya kawan kenapa jangan di nolkan supaya sil karetnya itu gak lepas kalau dia di nolkan nanti dia sil karetnya langsung lepas kawan jadi mohon untuk diperhatikan ini ya karena admin juga kadang lupa mengasih tahu tapi kita sudah memberitahu di apa namanya itu di stks di belakang stks itu sudah ada apa petunjuknya petunjuknya untuk tidak mengenalkan jadi di jarak di angka 800 atau 1000 ya 1000 ke bawah 1000 sampai 500 PSI itu segera diisi supaya di silnya tidak lepas jadi harus ada tekanannya minimal itu ada tekanannya jadi jangan dikembangkan terus sampai nol nanti silnya lepas kalau silnya lepas itu otomatis ketika di pompa lagi itu dia langsung robek jadi supaya dia tidak robek dia ada tekanannya terus untuk amannya 2500 jangan dilebihkan kasihan silnya dan juga kasihan akurasinya karena kalau dilebihkan tekanannya kan semakin kuat jadi akurasinya itu tidak bagus jadi kita merekomendasikan 2500 PSI supaya ketika ditembakkan itu akurasinya masih bagus untuk jarak tembak yang anda inginkan begitu ya kawan-kawan ya jadi kawan-kawan semua memahami apa yang ada di depan anda ini pocap kayu full CNC pocap efekron full CNC oke ya bos terima kasih jauh tolong selamat oke ya bos itu dia review singkatnya dan itu juga ada video tes akurasinya di jalan 20 meter jadi itu sudah cus gandus mari kukus kukus dan ya kawan-kawan semuanya barangkali teman-teman minat langsung saja hubungi nomor di bawah ini karena cuma ada 3 unit ya 3 unit ini bocap kayu full CNC tinggal 3 unit maksud saya tinggal 3 unit bulan ini kita habiskan dengan harga Rp3.700.000 sudah sama bonus-bonusnya untuk wilayah Jawa Tengah, ongkirnya murah sekali kawan, untuk wilayah Jawa Tengah, bukan Jawa Tengah ya, untuk Pulau Jawa maksud saya, untuk Pulau Jawa mau COD ataupun Tanah Surungas ongkirnya murah sekali jadi kawan-kawan semua yang di Pulau Jawa kemarin sudah ada video Indah Kargo Indah Kargo itu meluncurkan sistem COD jadi teman-teman manfaatkan ini ongkirnya sangat-sangat murah 1 kilonya itu ada Rp5.000 sampai paling mahal itu Rp7.000 untuk Pulau Jawa jadi kalau di Pulau Jawa itu lebih murah lagi kita dapat harga disuang yang sangat murah lagi nah ini hubungi saja adminnya tidak ada Rp50.000 ongkirnya untuk Pulau Jawa saja tapi ya jadi Pulau Jawa itu ada Madura juga termasuk Pulau Jawa tapi untuk area lain belum ada layanannya karena memang belum Indah Kargo mungkin belum memperbaiki sistemnya di luar Pulau Jawa tapi kalau Pulau Jawa dalam Pulau Jawa itu ongkirnya murah sekali tidak ada Rp50.000 jadi kawan-kawan semuanya bisa manfaatkan itu ya bos terima kasih bos jangan lupa ya bos like, komen, dan subscribe jangan lupa pula tekan tombol loncengnya dan jangan lupa pula ada beberapa channel kami ya mungkin ada ketemu Mas Seno di channel-channel lain ada beberapa channel yang kita kelola kalau Mas Rauhup itu kan ada bos senapan angin ada bos senapan angin terus kalau saya sendiri itu ada banyak ya saya ada Senomaru ada Ahas Archeri ada Ahas Kurnitor Jepara jadi apa CK Asodor punya berbagai macam bidang bisnis itu hanya di senapan saja kenapa demikian karena ya kita harus memperluas bidang karena di Jepara ini banyak sekali yang bisa kita kelola bisa kita jual secara apa ya secara tanpa modal juga bisa sebenarnya karena apa karena ya banyak pengrajin di Jepara ini pengrajin maksudnya pengrajin ini banyak home industry banyak home industry yang membuat produk jadi teman-teman juga mungkin ada yang tertarik untuk pesan label kunjungi Ahas Furniture barangkali ada yang mau mana kunjungi Ahas Ahas Archeri jadi nanti bisa saya kasih linknya di deskripsi oke kawan terima kasih sekali sudah menonton di CWS Odor jangan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya oke salam hatu laras salam hatu obi salam jendor dari CWS Odor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati